Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di ato channel di video perjalanan kali ini saya akan menjadi kalian untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata alam yang ada di daerah Puncak Bogor nih guys namun kali ini bukan ke Curug atau ke Vila nih ya melainkan ke sebuah destinasi wisata alam Camping Ground yang mana dipenye nama Gayatri Mountain Adventure dan rencananya saya akan ngerti di sana nih guys lalu untuk waktu tempuh rute biaya fasilitas suasana dan sepet-sepet keren apa saja sih yang ditawarkan dari Gayatri Mountain Adventure ini pantengin terus video ini sampai habis ya guys Oke guys untuk rutinnya sendiri saya mengambil jalur jalan raya Cisarua Puncak nih guys setelah melewati pasar Cisarua saya mengambil rute ke kanan ini atau lebih tepatnya mengambil rute jalur alternatif Ciawi Cisarua nah seperti yang bisa kalian lihat nih guys dan sekarang saya sudah memasuki jalur alternatif Ciawi Cisarua nih untuk kondisi jalannya sih saya rasa ini sudah cukup baik ya guys untuk dilalui lalu berapa lama waktu tempuh yang dibutuhkan dari jalan raya Cisarua Puncak ke Basecamp Gayatri Mountain Adventure ini dan bagaimana kondisi jalan selanjutnya kalian bisa simak terus video ini sampai habis ya guys karena saya akan tunjukkan ke kalian semua kondisi dan jalur yang akan saya lalui agar kalian lebih mudah dan tidak bingung ketika kalian berencana untuk mengunjungi ke Gayatri Mountain Adventure ini terlebih bagi kalian yang belum pernah nih guys nah sambil menyimak dan menikmati perjalanan menuju Basecamp Gayatri Mountain Adventure ini alang kebaiknya nih guys bagi kalian yang baru mampil di channel ini untuk mendukung terlebih dahulu channel ini guys dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan klik juga tombol loncengnya nih guys agar kalian mendapatkan notifikasi dari update video terbaru dari channel ini dan bagi kalian yang sudah subscribe saya ucapkan banyak banget terima kasih semoga kalian banyak umur sehat selalu dimudahkan rezekinya dan bahagia selalu tentunya ya guys oke dari sini kita langsung ikuti terus dalam ini ya dari video ini dibuat jalannya ini sudah cukup baik banget ya untuk menuju ke Basecamp Gayatri Mountain Adventure dan untuk video perjalanannya ini sedikit saya skip ya guys biar enggak terlalu panjang juga nah dari sini sudah terlihat tuh tulisan Gayatri Mountain Adventure dan kita langsung ambil ke kanan ya guys dengan kondisi jalan yang sedikit berbatu ya tapi ini enggak terlalu jauh nah dari sini kita langsung ambil kiri dan inilah dia guys Basecamp Gayatri Mountain Adventure dan untuk terlalu lama waktunya ternyata gak nyampe 20 menit ya guys hanya 18 menitan aja itu jalan santai sih oke sekarang kita cari tempat parkir dulu di bawah tadi sini jangan sampai hilang ya dibayarin kan di resepsi nah ini dia guys lokasi parkirannya guys dan ini untuk area parkir motelnya lumayan luas juga ya dan yang ini untuk area parkir mobil ya oke sekarang saya akan menuju ke Basecampnya nih guys untuk membayar retribusi terlebih dahulu sebelum melakukan trekking menuju ke area camping groundnya nah ini dia guys tempatnya kalau lagi sempi sih bisa kalau untuk weekend ini yang untuk weekend sih tapi kalau misalnya datangnya tuh misalnya kalau lagi sempi sih bisa kalau untuk weekend doang sih dudukin aja dan booking dulu alat apapun perorang tingkat waktunya perorang 25 x 2 50 tanpa parkir motor formator 5 ribu jadi 55.000 untuk penerima itu untuk menerima itu di tempatnya sampai 3 pagi pagi ya start treknya tinggal saja ke atas sekitar 800 meter area camp ada di kanan jalan nanti ada tulisan area camp di kanan jalan ya guys setelah membayar retribusi saatnya kami melakukan pendakihan nih guys bukan pendakihan sih sebenarnya ini trekking biasa aja ya guys jadi kita jangan santai oke guys jadi ini eh kami sudah memasuki trek untuk menulis dan menuju ke area camping ground Gayatri ya tadi udah dari basecamp dan untuk treknya sendiri itu di kiri kanan banyak banget pohon teh kebunan perkebunan teh dan untuk treknya bisa lihat di depan kalian bisa saksikan nih guys ini merupakan trek untuk menuju ke area camping ground Gayatri mountain adventure sebenarnya ini bisa dilalui oleh kendaraan ya guys tapi untuk pengunjung tetap harus parkir yang ada di bawah tadi nah bagi kalian yang mager buat jalan pihak Gayatri mountain adventure juga menyediakan jasa angkut dia atau menyediakan jeep ya guys nah bisa kalian lihat ini jeepnya yang ada di depan kami nih guys jadi kalian bisa menyewa jeep ini nih guys treknya sebenarnya nggak terlalu menanjak tapi bikin ngos-ngos nih guys dan setelah kurang lebih 30 menit berjalan santai akhirnya kami pun tiba nih guys di area camping ground Gayatri dari mountain adventure bisa kalian lihat sih guys lihat di belakang saya nih guys banyak banget ya pengunjungnya karena ini hari weekend dan cuaca udah mulai mendung yang saya harus segera mendirikan tenda nih guys kayaknya saya akan mendirikan di sini nih guys oke saksikan terus jangan kemana-mana selamat menikmati 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 oke guys alhamdulillah ini guys sekarang kami sudah berada di dalam tenda seperti tadi kita susah payah pasang tenda hujan-hujanan juga dan alhamdulillah juga sempat dibantu sih sama tetangga-tetangga mereka care alhamdulillah ketemu orang-orang baik ya dan yang pasti cuaca masih kurang bersahabat ini guys di luar masih hujan deras bisa dilihat hujannya makin deras ya guys dan yang pasti nih guys di area Camping Kron Gaya Sri ini kalau menurut saya pribadi itu recommended banget untuk acara camping ceria atau camping keluarga jadi buat bawa bocah-bocah ya bocil itu ya kurcaci-kurcaci lagi gitu bawa balital itu masih oke disini dan fasilitasnya juga lumayan sih jadi toilet kamar mandi terus mushola juga ada dan bagi kalian yang butuh ketenangan butuh kesunyian kayaknya camping ground Gaya Sri ini kurang pas ketika kalian datang di hari weekend ini yang gak tau juga kalau misalnya di hari-hari biasa kayaknya itu cocoknya jadi saya saranin mendingan di hari biasa aja karena kalau di hari weekend seperti ini yo no lah itu banyak banget pengunjungnya lumayan kayak gitu jadi itu aja sih guys yang bisa kami informasikan sama kalian semuanya nih guys oke guys berhubung hari udah mulai gelap jadi untuk view nya nanti kita lihat besok pagi semoga cuaca mendukung nih guys oke jangan kemana-mana tetap station di video ini guys jangan di skip juga tongkrongin terus video ini sampai habis oke guys sekarang sudah menunjukkan jam 4.57 jam 7 atau jam 5 kurang 3 menit ya dengan suhu 24,2 derajat celcius ini lumayan dingin juga ya guys nih lihat udah kayak pesing kan oke guys sebelum kita menyaksikan view pagi hari yang ada di area camping ground Gaya Sri Mountain Adventure ini jadi saya mau bikin kopi dulu nah ini dia guys suasana di pagi hari ya jam 5 pagi nih kayak gini nih guys oke sambil kopi jadi sambil kalian menyaksikan juga nih guys tinggal kalian nilai sendiri dan inilah dia guys view di pagi hari yang ada di area camping ground Gaya Sri Mountain Adventure selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang ini udah pagi dan kita bisa lihat di belakang itu gunung pengerango ya view nya disini lumayan lumayan ini mantep ya ini dapet semua kalau buat si ini dan disana bisa lihat gunung salak nih jadi dapet semua guys ini pagi ya jadi untuk sandras kita gak dapet karena sandrasnya itu udah dibalik di belakang oke guys sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini semoga video perjalanan kami ini bisa menghibur juga memberikan informasi bagi kalian yang sedang mencari tempat camping yang gak jauh dari kota Jakarta dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya dan salam nastari sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax